Bahkan Ustaz mau cerita tentang seorang imam besar namanya Bishr Al-Hafi Imam Bishr Al-Hafi ketika masa muda termaja, masa muda beliau Beliau berjalan begitu, jalan, jalan, begitu Di tempat yang, di jalan yang biasa lalu-lalang manusia melalui jalan tersebut Kemudian beliau melihat ada secari kertas walaupun mungkin that kertas atau bentuk kertasnya tidak sama seperti yang sekarang Yang jelas ada seperti kertas, ada tulisan di situ Sudah keinjek-injek oleh kaki manusia Sudah separuhnya tenggelam di dalam tanah begitu Kemudian beliau penasaran ini apa, tulisannya apa ini Pas dibersihkan oleh beliau, diangkat Dilihat ada tulisan nama Allahnya Ada tulisan nama Allahnya, ini tulisan tersebut Lalu dah keinjek-keinjek itu Apa yang beliau lakukan, beliau bersihkan Kemudian beliau kasih minyak wangi Ditaruh di atas Ditaruh di atas Suatu malam Beliau bermimpi Ada suara tanpa rupa, bukan hantu Suara tanpa rupa, bukan hantu Kalau kalian kan kalau ada suara tanpa rupa ingatnya Hantu bukan Dalam mimpinya ada orang yang ngomong tapi gak kelihatan mana bentuknya Dalam mimpi beliau suara tersebut mengatakan begini Wahai Bishir Sebagai mana engkau harumkan nama Allah Maka Allah pun akan mengharumkan namamu Apa? Sebagai mana engkau harumkan nama Allah Engkau muliakan nama Allah Allah pun akan mengharumkan Allah pun akan memuliakan namamu Dan benar Sampai detik ini Seorang Imam Bishir Al-Hafi Dikenang dan selalu disebut Dilisannya orang-orang soleh Karena saking hebat dan solehnya seorang Imam Bishir Al-Hafi 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 Al-Hafi